Loh, nanti dibilang, nanti kayak dulu itu kan mereka sempat bilang itu kayak dewa molok, dewa molok. Nanti kita, kalau misalnya kamu nanti ke situ atau nanti ada orang sarace nanti berpolemik ke situ, nanti kamu baca dalam suatu dalilmu nanti juga ada. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan, tolong garis bawahi dan tolong memorize setiap otak saudara, terutama yang Kristen. Hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Kalau di Kristen kan ada konsep penebusan dosa. Yesus mati untuk menebus dosa manusia, betul. Menebus manusia berdosa? Iya, betul kan? Menebus manusia berdosa? Iya. Lalu? Nah, jadi pertanyaannya gini. Yesus itu nebusnya ke siapa? Yesus nebusnya kepada siapa? Oke, sudah ditangkep ya. Pertanyaannya kita kunci ya. Silahkan Anda mute dulu, karena Anda juga background suaranya juga nggak kondusif. Jadinya di mute untuk bisa mendengarkan penjelasan dari nasional. Silahkan, Coach Alice atau Om Katsu mau menjelaskan penebusan Kristus dipersembahkan, ditujukan untuk siapa? Silahkan, teman-teman. Silahkan, Om Katsu. Bentar, benar-benar. Bukan ditujukan untuk siapa. Yesus nebusnya ke siapa, gitu. Kesiapa? Nenembus, gitu lah. Jadi kalau menebus, ibaratnya gimana ya? Saya udah nanggep sih, intinya Yesus nebus pada siapa. Itu kan sama, ditujukan ke siapa. Ditujukan ke siapa. Iya, itu sama, bro. Iya, iya, maaf, maaf. Iya, oke ya. Silahkan, Om Katsu, silahkan. Mungkin kita masuk, nanti kita lihat ulang, jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa. Iya. Ya, nanti saya bantu bacain ayat-ayatnya. Nanti kita akan lihat di kejadian tiga. Ayat, bentar ya. Saya selalu suka yang mulai dari ayat 15. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ya. Aku akan mengadakan permusuhan, ya, antara kejahatan, gampangnya singkatnya, kalau di ayat 15, dengan seorang perempuan. Ya, antara keturunan si jahat dengan keturunan sang perempuan. Ya, nah itu kita akan melihat bahwa di sini sudah ada penetapan, katakan. Nah, terus nanti saya mau melangkah ke elemen berikutnya. Ya, nanti kita ingat bahwa manusia pertama ini kan awalnya dalam posisi tanpa pakaian. Terus nanti setelah mereka ini, setelah mereka berdosa, mereka sembunyi. Ya, nah, nanti kita akan lihat bahwa di sini nanti Allah memberikan pakaian kepada keduanya ini. Ya, inilah pengurbanan pertama. Kenapa nanti sampai perjanjian baru harus ada kurban darah? Ya, nah itu kenapa nanti sejak era mulai dari Bapak Abraham, itu Allah meminta tanda perjanjian dengan isak itu dipersembahkan. Kita ingat ya, itu di kejadian 21, kejadian 21 kalau yang isak ya. Mempersembahkan isak ya, 22, 22, maaf, 21 baru lahir, 22 ya. Nah, ini menjelaskan kenapa harus ada kurban darah. Nah, pertanyaan bro, ya, ya. Yesus Kristus ditujukan kepada siapa? Kalau mau gampang, Yesus Kristus mempersembahkannya kepada pribadi pertama, yaitu ala Israel atau Bapak. Karena dia yang paling pertama mengadakan kurban tadi, saya sudah tunjukkan. Jadi kurban Yesus itu diberikan kepada Bapak. Nanti bisa diperkuat, kalau mau dibaca itu di Ibrani 10. Yesus bertindak sebagai imam dan kurban, altarnya itu kayu salib. Kenapa harus ada altar? Karena aturan penyembahan yang sejati, keluaran 20 ayat 24 sampai 25, harus ada kurban dan harus ada altar. Ya, begitu dari saya. Nanti mungkin kita dialogis aja ya, bro Ari, santai aja, gak apa-apa. Betul. Itu kurban itu harus... Jadi, Yesus persembahkan kurban dan peneritannya kehadapan sang Bapak. Loh, nanti dibilang. Nanti kayak dulu itu kan mereka sempat bilang, itu kayak Dewa Molok. Dewa Molok. Nanti kita, kalau misalnya kamu nanti ke situ, atau nanti ada orang Sarace nanti berpolemik ke situ, nanti kamu baca dalam suatu dalilmu, nanti juga ada, bahwa ternyata Bapaknya Mr. M itu sempat disebleh oleh kakeknya. Itu juga dipersembahkan kepada Tuhanmu. Jadi, apakah Tuhan kita sama-sama menghendaki adanya kurban darah? Itu nanti jadi blunder. Tapi once again, kekristianan memahami bagaimana Kristus, ya, yang adalah kurban anak domba Allah. Kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat 5, disitu dikatakan apa, bro? Karena Allah itu Esa dan Esa pula, dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus, Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Kristus menjadi pengantara kita sebab dia adalah anak domba Allah yang kemudian, ya, dipersembahkan di kayu salib kurban itu dan menjadi perantara kita. Itulah sebab mengapa disitu dikatakan ayat 5 itu dikatakan perantara. Gitu. Tadi Om Hatsu sempat mengutip ya Ibrani 10. Betul, Ibrani 10 itu dikatakan juga sama, bro. Ya, Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 4 disitu sangat tegas. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Perhatikan, saudara. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan. Tolong garis bawahi dan tolong memorize setiap otak saudara, terutama yang Kristen. Ya, siap Om Hatsu. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan. Bayangan itu artinya apa? Masih samar-samar, betul? Nah, dibaca di ayat berikutnya, eh, dibaca kalimat berikutnya. Dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Nah, ini makanya saya sering bilang kan. Saudara tau kan kenapa Kristus dikatakan ia menebus. Ia menjadi korban untuk sekali dan untuk selamanya. Perhatikan, hukum Taurat yang karena hanya bayangan dan bukan dari hakikat keselamatan itu sendiri. Makanya setiap tahun korban yang sama yang setiap tahun itu terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata korban dan persembahan tidak engkau kau hendaki tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Di atas ia berkata korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kita baca lanjut ya biar kita mengerti. Dan kemudian katanya sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi iya setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya dimana musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kaki-kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi korban itu tadi, korban persembahan yang Kristus lakukan itulah kesempurnaan bayangan yang dikatakan di dalam Ibrani 10.1 tadi. Dalam perjanjian lama korban itu hanya samaran, bayangan dari apa yang akan datang. Makanya pengorbanan Kristus inilah yang berkenan di hadapan Bapak. Untuk itulah saudara bisa memperhatikan adanya koneksi bagaimana. Nah saudara tau kan ketika Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan ada peristiwa-peristiwa, langit menjadi gelap, gempa bumi. Kemudian ada tabir baik suci terbelah menjadi dua. That's, itu adalah makna yang paling dalam. Tabir baik suci terbelah menjadi dua. Artinya tidak ada perantara lagi antara umat dengan Allah. Maka tegaslah 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan apa? Sebab Allah itu esah dan esah pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dengan pengorbanan Kristus maka tidak lagi terpisah. Karena kan kita memahami korban Kristus ini menjadi perantara kita kepada Bapak. Perantara kita kepada Sang Bapak itu sendiri, sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka Sang Bapak inilah yang memberikan kepada kita putranya yang tunggal, yang juga dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, Ece Agnus Dei, Quittolis Pecatamundi. Lihatlah anak domba Allah, ia yang menghapus dosa dunia. Nah itulah sebab Kristus digambarkan sebagai anak domba, sesuai dengan penggambaran dalam Mazmur, seperti induk domba, ia diserahkan. Kemudian juga dalam Yesaya 53 tentang hamba yang menderita. Nah seperti itulah Kristus yang telah menggenapi nubuatan itu. Maka pengorbanan Kristus sekali lagi dipersembahkan kepada Sang Bapak. Itu bro, Ariel Sedit. Kalau dalam ajaran gereja katolik nanti akan semakin tegas ya, ketika Romo, apa ketika Imam itu ini, ketika Imam mengkonsekrikan ya Om Katsu, ya Bapak kami persembahkan di hadapanmu roti, ya kan roti kehidupan, ialah keselamatan. Nah itu jelaskan pengorbanan itu memang ditujukan kepada Sang Bapak. Nah karena itulah alat ritunggal Maha Kudus itu ya, saling berelasi dan itulah pengorbanan Kristus itu semakin tegas ditujukan kepada siapa, sudah ada jawabannya. Seperti itu bro. Ada lagi pertanyaannya atau masih ada yang janggal? Suaranya agak mendem bro. Di saya sih agak mendem, gak tahu teman-teman lain. Ini udah kenceng sih kak sebenarnya. Nah gitu, kamu bicaranya deketin mic-nya aja, kalau volume udah oke. Cuman ininya kejauhan. Iya. Udah kak gitu aja, makasih banyak. Salam toleransi. Sehat selalu buat semuanya. Iya. Salam selantaran sih juga ya. Sehat selalu Tuhan berkati. Iya kak. Makasih kak. Terima kasih juga. Jadi saudara, berbicara mengenai keselamatan pun, keselamatan yang Allah berikan itu bukan hanya segelintir orang ya. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 itu kan dikatakan sebab Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Eh, sorry. Sebab inilah yang berkenan di hadapan Tuhan dan Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi, bukan hanya segelintir. Tadi saya ada komentar yang bilang segelintir kurang tepat ya. Semua. Menghendaki kita baca di ayat keempat itu boleh bro di bold yang menghendakinya dari yang menghendakinya. Nah, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi, bukan segelintir. Tadi ada yang komentar. Berarti hanya segelintir? Nggak. Jadi, begini. Saya tadi sudah sempat kasih analogi ya. Ketika dikatakan rencana keselamatan itu kayak saudara itu saya ajak Joseph merencanakan perjalanan ke Dieng misalkan. Kita akan berangkat kalau misalkan saudara setuju dengan saya. Kalau saudara mengiakan ajakan saya. Betul. Betul ya. Nah, ketika berbicara rencana ini Allah hanya supaya teman-teman mendengar Hei, saya mau kamu selamat. Kamu terima nggak keselamatan itu? Maka jawaban, maka bagaimana Tuhan Yesus mengatakan sesuai dengan Injil Markus. Barang siapa dibaptis ia diselamatkan. Barang siapa tidak percaya ia binasah dan dihukum. Nah, itulah makanya berbicara mengenai ajaran gereja katolik puh, Anda nanti baca bahkan kita sangat mengasih mereka. Dalam artian kita mau mereka selamat. Betul nggak saudara? Saudara yang Kristen non-katolik bahkan sepakatkan dengan hal ini. Saudara anggap saya masih Islam pada saat itu deh. Saudara mau nggak saya selamat? Maka sesuai dengan katekismus gereja katolik poin nomor 841 dikatakan hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Saudara sampai dengan disini saudara paham nggak? Rencana keselamatan merangkum kita. Artinya saya itu sebenarnya juga dipanggil gitu loh. Dipanggil oleh Allah untuk selamat. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang masih Islam gitu. Yang masih menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus yang belum dibaptis di luar daripada Kristus. Maka rancangan keselamatan ini juga melingkupi mereka. Bahkan melingkupi semua orang sesuai dengan 1 Timotius 2-3 sampai dengan 4. Ya. Yang mengakui sang pencipta di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang mereka menyatakan bahwa mereka berpegang pada Ibrahim dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maharahim yang akan mehakimi manusia pada hari kiamat. Saudara kalau misalkan berbicara ini bakalan ada orang yang akan mempelintir. Wah masa Tuhan kita sama? Loh kamu baca disitu dikatakan di antara mereka yang menyatakan. Jadi bukan kita yang menyatakan Allahnya sama. Orang Islam yang datang kepada kita mereka bilang Allah kita sama. Jawaban kita apa? Saudara jawabnya sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat 6 seperti yang juga diperhadapkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6 Rasul Paulus bilang apa disitu? Sebab betul ada banyak yang disebut dengan ilah-ilah baik yang di bumi maupun di sorgah. Ayat ke-6 Rasul Paulus menegaskan Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan yang dari dia kita hidup Nah itulah sebabnya saya bilang kalau misalkan ada teman-teman yang memang toleransinya itu relatifisme mengajak saya untuk mengakui ada juga kebenaran di kalian secara utuh sehingga kalian menyamakan kebenaran yang ada di dalam gereja katolik yang saya imani sama dengan kebenaran di dalam iman kalian saya cukup jawab ya kalian harus mengakui 1 Korintus 8 ayat 6 secara tidak langsung mereka mengakui iman Rasul kita di paragraf pertama saudara aku percayakan satu Allah Bapak yang Maha Kuasa kan gitu kan pencipta langit dan bumi dan akan sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan dan akan putranya dan akan satu Tuhan Yesus Kristus putranya yang tunggal nah itu jadi kalau saya nggak perlu lama-lama berpolemik karena mereka nggak ini kalau udah berpolemik tuh nggak mendatangkan manfaat ya lebih baik kita iakan tapi kita jawab sesuai dengan bagaimana Rasul Paulus juga berhadapan dengan orang-orang yang menyemakan ketuhanan kita dengan ketuhanan mereka punya gitu Rasul Paulus mengakui saudara surprisingly di ayat kelima sebab betul ada banyak disebut dengan ilah-ilah nah dipertegas sama Rasul Paulus itu jawabannya ya kalau kamu mau sama seperti saya sudah kamu berarti nggak mau mengakui hanya ada satu Allah yaitu Bapak dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus clear ya seperti itu syukur kepadamu Tuhan sungguh 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 segala ramah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati